Hoirul Sahri Asmur Hadi, jemaah haji asal Pontianak, mendapatkan keberuntungan saat berada di Madinah Arab Saudi sempat kehilangan dompet yang berisi uang senilai 20 juta rupiah, namun uang tersebut ternyata masih menjadi rezeki dari Hoirul. Dompet tersebut disimpan oleh petugas hotel dan kini telah dikembalikan pada Hoirul. Untuk mengetahui bagaimana informasi dan juga cerita selengkapnya terkait adanya jemaah haji yang sempat kehilangan uang ini, sodara. Ada Haji Bhamestra di sebelah sana yang sudah tersambung bersama dengan kami dan akan memberikan informasi lebih lengkapnya untuk Anda. Halo Haji, silakan dengan laporannya. Dari Madinah saya melaporkan, ada imbauan dari Kementerian Agama, khususnya dari Panitia Ketilenggara Ibadah Haji, agar jemaah Indonesia sekali lagi diimbau untuk tidak membawa banyak uang. Ini karena peristiwa Jumaat yang bisa kehilangan uang tetap terjadi. Cerita menarik persaji dari seorang Jumaat Haji Asal Wangianat, yakni Bapak Khairul Syafri Asmol Hadi. Dia sempat kehilangan uangnya, kehilangan tas, berisi uang senilai total 20 juta rupiah, uang itu diletakkan di dalam tas, dan saya merupakan bahwa tasnya ini masuk ke dalam kamar. Namun demikian, hari Kamis dia kehilangan, kemudian dia memutuskan untuk mencari, tidak ketemu. Beruntung, dia bisa menghubungi petugas Ibadah Haji Indonesia. Dari sana petugas dari bagian linman atau perlindungan jamaah, berusaha melacak tas tersebut, dan beruntungnya tas tersebut ternyata masih utuh berikut dengan uang di dalamnya, karena masih disimpan oleh petugas hotel. Basit dari perlindungan jamaah di Madinah mengingatkan agar jamaah Haji Indonesia tidak membawa uang, karena pada dasarnya semua kebutuhan Haji di tanah suci sebetulnya sudah ditanggung oleh pemerintah dari panitia, sehingga jamaah diminta untuk fokus ibadah saja, tidak perlu membawa uang yang bergerak. Demikian, Nila. Terima kasih banyak, Haji Bermastra. Saudara mengaporkan langsung dari Madinah Arab Saudi. Wartawan kami tadi juga telah menghimpun wawancara dengan jamaah Haji Asal Pontianak, Hoirul Syah Riaus Morhadi. Berikut liputan lengkapnya untuk Anda. Tas itu ketinggalan pada hari Kamis, kalau tidak salah itu ketika saya baru datang dari Bandara Madinah dari Ang Nadiem. Dari Ang Nadiem saya terbang ke sini, tas di sini, numpuk koper gede, banyak-banyak. Ya otomatis sibuk dong, sibuk dong. Nah, udah. Saya duduk di kursi ini, tapi ngadatnya ke sana. Saya kan memang sakit. Kaki saya sakit, jadi istri saya mungkin nggak sampai hati, tasnya dikasihkan saya dibawa sendiri. Itu mungkin lupa di sana. Selama suruh angi, kita banti baju. Kita banti baju. Ini baru tahu, tas telpon saya, mas tasnya kehilangan, tasnya hilang. Nah, sejak itu, saya bercari lah, lewat karom, karu, lain-lain, paling-paling banter di BIA. Waktu itu hari ketiganya, saya baru tahu kalau di samping hotel itu ada kantor, apa namanya? Kantor sektor 1 di samping hotel, saya baru tahu. Baru saya laporan ke Pak Wahyu, Pak Wahyu sama Pak Basit. Nah, dari itu. Dan itu langsung seperti ditangani sama beliau-beliau ini, itu langsung ketemu. Yang jelas, saya juga terima kasih, saya ucapkan kepada Kepala Sektor 1, Bapak Ramlan, kemudian Bapak Nur Wahyu, terus anggota Linjam, terus Pak Basit. Linjam 1 di mana itu yang saya terima kasih banget, karena waktunya sangat-sangat cepat. Himbauan kepada Jemaah Haji yang mau berangkat ke Arab Saudi, kami himbau untuk membawa uang secukupnya saja. Mengingat di sini untuk fasilitas masalah makanan, diberikan fasilitas tiga kali. Pagi, siang, dan malam. Sehingga untuk kami sendiri bergadi tugas, Alhamdulillah tidak pernah beli di luar. Karena sudah cukup, merasa nyaman, sudah kenyang. Kita fokus untuk ibadah-ibadah saja. Itu pesan, saya. Ada lagi, saya mau dikasih bawa untuk barang bawaan, kan? Oh, untuk barang bawaan, barang bawaan, bawa aja yang secukupnya. Khusus untuk ibadah, untuk makanan-makanan yang lain pokoknya sudah cukup. Super mie yang kami pernah lihat di sini, ada yang bawa super mie, gak usah di sini. Insya Allah sudah kenyang. Sudah kenyang. Makanan di sini sudah lengkap, disiapkan oleh pemerintah Indonesia. Kenyang pokoknya. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!